Baik, selamat pagi kepada anak diri kami sekalian. Video ini merupakan bahan belajar geografi yang keempat, di mana materi yang akan kita bahas pada video ini, yaitu tentang asimilasi, persaingan, kontravensi, dan konflik. Perlu saya garis bawahnya di sini, bahwa asimilasi ini adalah bentuk yang ketiga dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang kerjasama dan akomodasi. Kerjasama, akomodasi, asimilasi merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Apa arti asosiatif? Yaitu interaksi sosial yang dapat menghasilkan kesatuan, kekompakan, kerjasama dalam masyarakat. Nah, ada pun persaingan, kontravensi, dan konflik. Ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang sifatnya disosiatif, yaitu interaksi sosial yang menghasilkan perpecahan, pertentangan dalam masyarakat. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu asimilasi. Saya buat di sini definisinya bahwa asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Artinya apa? Bahwa asimilasi dilakukan oleh masyarakat, tujuannya adalah untuk menyamakan atau menyatukan pikiran dan tindakan. Ketika masyarakat memiliki pola pikir yang sama, tindakan yang sama, maka sudah terjadi asimilasi di antara mereka. Nah, proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi sebenarnya melalui beberapa cara. Di sini ada tiga cara. Cara yang pertama adalah sikap toleransi yang dimiliki oleh masyarakat. Apa artinya? Yaitu sikap saling menghargai orang lain. Individu yang satu menghargai individu yang lain, demikian sebaliknya. Kelompok yang satu menghargai kelompok yang lain, demikian sebaliknya. Baik menghargai pola pikir, menghargai sikap, dan menghargai kebudayaan. Itu yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah dengan adanya persamaan pada unsur-unsur kebudayaan. Nah, ketika masyarakat memiliki unsur kebudayaan yang sama, maka mereka akan bekerja sama, memiliki cara berpikir yang sama, bertindak sama, memiliki tujuan yang sama. Cara yang ketiga adalah dengan adanya perkawinan campuran. Apa artinya perkawinan campuran? Adalah perkawinan yang mana orang yang mengalami perkawinan campuran ini berasal dari suku dan kebudayaan yang berbeda. Artinya, yang laki-laki, misalnya sukunya A, yang perempuan, misalnya sukunya B. Nah, ketika mereka mengalami yang namanya pernikahan atau perkawinan, disebutlah itu sebagai perkawinan campuran. Nah, kesimpulannya di sini, bahwa ketika terjadi perkawinan, meskipun memiliki latara belakang yang berbeda suku, berbeda kebudayaan, mereka memiliki pemikiran dan tindakan yang sama karena memang sudah membentuk keluarga. Otomatis mereka akan memiliki tujuan yang sama, pikiran yang sama, dan tindakan yang sama. Nah, sehingga, bisa kita simpulkan, perkawinan campuran dapat mewujudkan asimilasi. Saya buat contoh di sini, bahwa orang-orang yang berasal dari Tiongkok, atau kita sebut sebagai etnis Tiongho yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Bahkan, dialek Hokkien yang kita pakai, atau teman-teman kita pakai sehari-hari, kadang-kadang sudah kita campur dengan bahasa Indonesia. Nah, ketika etnis Tionghoa menggunakan bahasa Indonesia, etnis yang lain menggunakan bahasa Indonesia, seolah-olah kita memiliki kesamaan pemikiran. Nah, ketika kita memiliki bahasa yang sama, maka asimilasi sangat mungkin terjadi bagi kita. Kira-kira seperti itu. Bahasan kita selanjutnya yaitu proses-proses yang disosiatif, yang mana terdiri dari kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Saya sudah jelaskan tadi apa maksud dari interaksi sosial yang sifatnya disosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada konflik, merenggangkan hubungan kelompok atau solidaritas kelompok. Langsung saja kita bahas bentuk yang pertama, yaitu kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan, mencapai keuntungan, mewujudkan keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya, mencapai gelar juara, mencapai kesuksesan, mencapai hadiah. Dan untuk mendapatkannya, misalnya, untuk mendapatkan juara tersebut, mendapatkan kesuksesan tersebut, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya, bahkan menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Di dalam persaingan ini dapat berumah persaingan antar pribadi dan persaingan antar kelompok. Dikatakan persaingan antar pribadi apabila melibatkan individu yang satu dengan individu yang lain. Orang yang satu dengan orang yang lain. Sedangkan persaingan antar kelompok apabila melibatkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Persaingan antar kelompok nyata kita lihat misalnya dalam perumahan sebab bola yang mana tim kesebelasan A berhadapan dengan tim kesebelasan B yang mana masing-masing tim berusaha mengalahkan, saling mengalahkan, sehingga akan diperoleh satu tim yang menang dan satu tim yang kalah. Nah, dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang. Artinya, dalam kehidupan masyarakat, persaingan ini bidangnya yang pertama yaitu bidang ekonomi. Contohnya, persaingan yang terjadi pada penjual yang satu dengan penjual yang lain untuk memperebutkan atau mendapatkan pembeli. Bidang yang kedua yaitu persaingan kebudayaan. Nah, artinya, pemajuan kebudayaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, kadang-kadang kelompok yang satu menjele-jelekan budaya dari kelompok yang lain demikian sebaliknya. Hal-hal seperti ini dapat berakibat pada pertentangan dalam masyarakat. Bidang yang selanjutnya adalah persaingan untuk memperebutkan kedudukan atau kekuasaan. Saya samakan di sini karena saling berkaitan. Ketika seseorang mencapai kedudukan, dapat dikatakan juga mencapai kekuasaan. Apa contohnya persaingan untuk mendapatkan kedudukan sebagai presiden, kedudukan sebagai menteri, kedudukan sebagai penguasa, kedudukan sebagai anggota DPR, dan lain sebagainya. Bentuk yang kedua dari proses disosiatif yaitu kontravensi. Apa artinya? Kontravensi adalah sikap yang tersembunyi terhadap orang lain. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Nah, perlu saya garis bawah disini bahwa inti dari kontravensi ini adalah adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang terhadap orang lain. Kemudian, perasaan tidak suka yang disembunyikan oleh seseorang terhadap orang lain. Ingat, perasaan tidak suka disembunyikan artinya tidak diungkapkan. Lalu, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Intinya, bahwa keraguan, kebencian, tidak suka, ketidakpastian itu semuanya disembunyikan tanpa diketahui oleh orang lain yang kita benci, yang kita tidak suka tersebut. Nah, bentuk-bentuk dari kontravensi ini ada empat. Yang pertama, itu kontravensi intensif. Contohnya, adalah menghasut orang lain, mengecewakan pihak yang lain, desas-desus atau gosip. Yang kedua, kontravensi rahasia. Contohnya, berhianat, menghianati, misalnya menghianati teman, menghianati kelompok atau golongan sendiri. Membuka rahasia orang lain di muka umum. Bentuk yang ketiga, kontravensi tastis. Apa contohnya? Provokasi, memanas-manasi, membuat orang lain untuk emosi. Mengintimidasi, menguasai orang lain, menjatuhkan mertabat orang lain, intimidasi ya, membingungkan lawan yang lain. Itu kontravensi yang tastis. Yang terakhir, kontravensi sederhana. Apa contohnya? Memfitnah. Fitnah berarti menceritakan, mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Mencacimaki. Itu juga contoh dari kontravensi yang sifatnya sederhana. Bentuk yang ketiga dari disosiatif, yaitu pertentangan atau konflik. Apa itu? Yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. jadi intinya disini bahwa konflik ini individu atau kelompok memenuhi tujuannya memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan menentang lawan baik dengan ancaman maupun menentang dengan kekerasan. sehingga ketika kamu mengancam temanmu mengancam orang lain itu sudah konflik namanya bahkan kekerasan juga baik kekerasan fisik misalnya memukul termasuk juga kekerasan verbal mencacimaki mengeluarkan kata-kata kontor terhadap orang lain itu juga merupakan contoh dari konflik nah konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling mengagalkan tujuan masing-masing nah konflik ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor faktor yang pertama perbedaan antara individu pola pikir individu yang satu tentu berbeda dengan pola pikir individu yang lain dan itu sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik lalu perbedaan kebudayaan kebudayaan yang satu kadang-kadang sangat berbeda dengan kebudayaan yang lain sehingga kelompok yang satu merasa kebudayaan kelompok lain salah dan kebudayaan mereka sendiri yang benar kadang-kadang hal-hal yang semacam ini yang dapat mengakibatkan pertentangan atau konflik saling membenarkan budaya sendiri dan saling menganggap rendah budaya kelompok lain perbedaan kepentingan nah tentu kepentingan atau tujuan yang berbeda akan mengakibatkan persaingan bahkan pertentangan dan yang terakhir perubahan sosial apa itu perubahan sosial yaitu perubahan pada kehidupan masyarakat misalnya perubahan pencapaian teknologi terciptanya barang-barang yang baru perubahan mode pakaian perubahan gaya hidup yang kadang-kadang tidak semua masyarakat mampu mengikuti perubahan itu sehingga orang-orang atau masyarakat yang mampu mengikuti perubahan biasanya akan menguasai menindas orang-orang yang tidak mampu mengikuti perubahan itu sehingga terjadilah pertentangan atau konflik nah bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi masyarakat ada beberapa bentuk yang pertama yaitu konflik pribadi nah artinya konflik pada diri sendiri sering disebut dengan konflik batin ketika seseorang mengalami stress gangguan kepribadian gangguan emosional nah ini orang-orang yang mengalami hal demikian dikatakan sebagai orang yang mengalami konflik pribadi lalu bentuk yang kedua konflik sosial nah ini apabila konflik yang terjadi antara individu yang satu orang yang satu dengan orang lain bahkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain selanjutnya yang ketiga yaitu konflik antar kelas kelas sosial dalam masyarakat kita mengenal berbagai kelas misalnya ada kelas atas kelas menengah kelas bawah ada kelas kaya ada kelas miskin ketika terjadi konflik antara kelas kaya majikan dengan kelas miskin kelas rendah atau bawahan atau pembantu maka layak kita sebut sebagai konflik antar kelas-kelas sosial selanjutnya konflik politik nah ini biasanya dialami oleh orang-orang yang aktivitasnya berada di partai politik dimana ketika suatu partai politik menjatuhkan atau menyerang menjelek-jelekkan partai politik yang lain maka terjadi konflik politik diantara mereka yang terakhir itu konflik internasional nah yaitu konflik atau pertentangan yang terjadi antar negara kita mengenal kita mengetahui adanya perang dunia pertama perang dunia kedua ada lagi perang dingin dan itu semuanya merupakan konflik internasional meskipun perang dingin misalnya bukan merupakan perang yang terbuka tetapi secara umum di sisi lain bisa dikatakan sebagai konflik konflik internasional yang paling nyata adalah konflik antara negara A dengan negara B konflik pada perang dunia pertama konflik pada perang dunia yang kedua lalu sebagai penutup akibat atau dampak dari konflik apa dampaknya disini ada beberapa dampak yang pertama tentu harta benda orang-orang yang mengalami konflik itu akan hancur kemudian kebahagiaan keluarga itu akan terampas banyak nyawa yang terenggut atau banyak yang meninggal dunia akibat konflik tersebut nah itulah pembelajaran kita pada minggu ini silakan diikuti pembelajarannya mulai awal video hingga akhir dari video ini jika kamu merasa sekali memutar video ini belum menguasai materinya putarlah video ini berulang kali dan untuk semakin memperdalam ilmumu saya menawarkan kegiatanmu disini kerjakanlah soal yang saya buat ada 4 soal disini tuliskan soalnya dan tuliskan jawabannya di catatanmu lalu seperti biasa hasil dari pekerjaanmu ini silakan kamu fotokan dan kirimkan kepada saya baik melalui WA maupun melalui email yang saya sudah bagikan kepada wali kelasmu selamat mengerjakan pembelajaran geografi yang keempat pada minggu ini jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selamat pagi terima kasih